Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel kami ya tentunya masih di sekitaran Jalak Kebu dan temen-temennya Untuk kali ini kita akan memilih dan meneliti ciri-ciri Jalak yang bakalan bagus ya Nah ini kita langsung cek aja ada beberapa anak-an yang akan kita nilai Mana yang akan bakalan bagus, bakalan bisa ngomong, bakalan diacor Nah ini kita akan cek Jalaknya Nah ini untuk mengerti ya ini kita bisa cek ya Satu kalau kita cari perbandingan Apalagi yang satu sarang seperti ini paling jelas perbandingannya Nah itu Kita bisa yang pertama kita bisa pilih Apa kepalanya yang besar Nah ini tidak menjamin yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga Kalau sudah bulunya sudah penuh semuanya seperti ini Nah kita pilih yang paling besar kepalanya dan kotak Nah istilahnya rata kalau kotak itu Rata Nah itu Yang kedua Kita pilih yang suaranya paling nyaring Nah itu Kita pilih yang suaranya paling nyaring dan sering Nah seperti ini Nah ini kemungkinan besar Akan Akan lebih buah acor dibanding yang lainnya Nah itu Seperti ini Nah Kalau yang lain kan pelan Apa ini Garang Tapi kalau ini rapat suaranya Nah suaranya rapat Nah itu Nah kalau ini kan pelan Nah pelan dan potong-potong Nah itu juga Begitu suaranya yang ini Nah ini Kita bisa pilih yang paling besar kepalanya juga Apalagi yang soalnya yang sudah Mau ganti dulu itu sudah kelihatan Nah Paling rame ini Walaupun anak-an tapi super rame Nah ini kita akan tahu Bagaimana ciri-ciri jalak yang bakalan bagi Nah bodinya yang paling besar Kalau jalak itu semakin besar semakin bagi Nah karena suaranya pasti akan lebih nyaring Lebih keras Nah itu Apalagi jalak nias Nah itu Kita pilih yang paling besar bodinya Nah Tuh Ini Ini sudah baru makan pur basah semuanya Nah ini latihan makan Memang kita beri makan Satu hari sekali ada Nanti biar-biar latihan makan semuanya Nah ini Mata putih semuanya Sudah mulai kelihatan Nah karena mata putih kuning itu Kalau masih kecil begini Nanti bisa Masih bisa berubah-ubah Nah Masih bisa berubah-ubah Nanti kalau sudah mabir itu Warnanya sudah ngunci Kalau memang putih ya selamanya putih Kalau kuning ya memang kuning terus Terima kasih telah menonton Ini semuanya waktu pemasaran Yang paling baik ini Memang umur begini Pemasarannya Nah itu paling cocok Pasti biasanya ngisi Apa yang dia dengar Nanti dia keluarkan pada waktu umur Sekitar 7-9 Kalau ini umur sekitar Dua bulan setengah Sampai tiga bulanan Nah itu Ini umur segini Paling cocok untuk pemasaran Nanti Karena masih keriwek-keriwek suaranya Nah ini Nah ini yang gagalan semua Masih Masih Sampai terakhir Sampai terakhir Terima kasih telah menonton!